Memasuki hari terakhir libur panjang, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, mengalami lonjakan penumpang. Sejumlah maskapai penerbangan menambah extra flight dengan rute Jakarta dan Surabaya. Kepadatan jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mulai tampak sejak minggu pagi tadi. General Manager PT Angkasa Pura I Balikpapan, Barata Singgi, menjelaskan prediksi lonjakan jumlah penumpang pesawat di arus balik pasca libur panjang memang akan terjadi hari ini. Oleh sebab itu pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya menambah jumlah personil yang bertugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Menurutnya lonjakan calon penumpang pesawat di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan masih didominasi oleh rute tujuan Jakarta dan Surabaya. Harus balik sesuai dengan anjuran pemerintah diharapkan tanggal 1 itu sudah mulai kembali ya. Jadi mungkin prediksi kami, kami mempersiapkan di tanggal 1 itu. Rute yang cukup banyak memang masih ke arah Jawa ya, ke pulau Jawa itu di Jakarta. Sepertinya mungkin dari ke Jakarta, ke Surabaya juga sudah ada lonjakan.